Sampai jumpa di video selanjutnya Jaminan kita sebagai orang yang tidak dihisap dan diazab Nah dalam istilah ahli ruh teman-teman Ahli rohani Alam ini kan ada klannya Kita kalau nyebut alam Qodim itu bukan berarti alam dalam istilah ilmu kalam ya Saya sudah sering sampaikan dari dulu Semenjak kita ngaji kifayatul awam Azali itu sebenarnya tidak pas disebut alam Tapi dalam ilmu hakikat istilah azali digunakan sebagai alam Pertama qadim lalu azali Kemudian ruh itu ada istilah begitu Qodimiyah azaliyah ruhiyah Digunakan istilah untuk memudahkan faham Tapi dalam ilmu akidah tidak boleh digunakan sebenarnya azali untuk alam Karena alam kulumasi wallah Pada periode azali hanya Allah pahad Ya baik Maka alam ini ada yang mereka murni Mereka adalah cahaya Itulah para nabi Maka nabi disebut nurun ala nur Nur atas segala nur Antum melihat tafsir mu kasir aja Jangan usah yang aneh-aneh Itu ketemu dah Apalagi tafsir-tafsir yang lain Itu menyebutkan nur Bahwa nabi itu adalah nur Ada yang menafsirkan nurun ala nur itu Allah Tapi saya menerjemahkan Berdasarkan yang kita telakikan dari guru-guru kita Nurun ala nur adalah nurun nabi Sallallahu alaihi wasallam Nur nabi Nah ini sumber dari nur-nur yang ada Yaitu nur para nabi Yang kita sudah bahas sebelumnya 124 ribu Maka jumlah para nabi berapa? 124 ribu Yumblah sahabat berapa? Loh kok bisa cocok? Cocok logi? Enggak Enggak ada cocok logi disini Ini sudah kotai dari sana Bahwa tetesan nurnya nabi Pancaran nurnya nabi Akan memancar dari beliau 124 ribu Mereka yang disebut dengan Bani Apa? Nur Bani Anwar Bani Anwar Itu klan pertama Saya diapalin ya Karena nabi sudah wafat secara fisik Maka Bani Anwar ini punya pewaris Ulama Pewaris para nabi Saya sudah tanyakan berkali-kali Pewaris itu keluarga bukan? Kalau bukan anak Bukan saudara Bukan hubungan keluarga Bisa gak? Pewaris Biasanya kebayang Pewaris anak kan? Walaupun dalam Islam Ada ke kiri Ke kanan Saudara Pake perempuan Om Hibi gitu ya Tapi Yang lumrah kita paham Pewaris Anwar Jadi sebenarnya Nur ini Punya penerusnya Pewarisnya Siapa? Ini yang disebut Bani Arwah Atau Bani Ruh Mereka Berapa jumlahnya? Setiap masa 100 ke 4 ribu Dan masa Sudah berapa kali nih Jadi Cahayanya 100 ke 4 ribu Permasa Tapi nafsnya Sudah macam-macam ini Pancarannya Belangkari Antum dapat tuh Pancaran itu Nafsnya beda Nah ini bedanya Dengan reinkarnasi Reinkarnasi Jiwa orang itu Terlahir kembali Dalam Islam Tidak ada reinkarnasi Yang ada cuma nurnya Diwariskan Nah ini yang kita bahas Sebelumnya Bahwa Ruh kembali Kepada Allah Karena itu tiupan Nur Kembali Tubuh Kembali Kemana kembalinya? Ke tanah Nah yang nanti Ditanya siapa? Kulunasinza'i Katul maut Berarti yang Yang merasakan mati Siapa? Nafs Bagi Ruh Yang mengenal Allah Itu adalah Kemerdekaan abadi Jadi Ruh itu Pengen sekali Antum-antum mati Tapi Dengan syarat Sudah bermakrifat Karena Nabi mengatakan Kamu tidak melihat Allah Sampai kamu bermati Maka ilmu ma'rifat itu adalah Mematikan ego Mematikan nafs Untuk sementara Sehingga kemudian Ruhnya Muncul Antum kalau ego kan Mungkin datang Masa al-razi Baru umurnya sekian Dan ngajarin-ngajarin gue lagi Ya gak mungkin Apalagi anak darusunah Itu paling berat Itu ya Benar gak rokiin Ali Paling berat itu Anak darusunah Kajima saya Kenapa? Kalau menganggapnya Kakak kelas Itu terhijab Kalau menganggapnya Saya ustad Itu bisa terima Sama Saya sama kakak kelas Saya menganggapnya Ustad Atau kakak Kelas Nah dulu ada Saya punya kakak kelas Saya menganggap ustad Namanya Ustadz Saiful Hadi Itu ajib Hafalatnya ajib Kalau sebut nama nabi Bisa nangis Ada satu kitab Karya Syaharori Walaupun saya Punya mau kif Pandangan terhadap Syaharori Tapi kitab yang itu bagus Makalatul Apa? Makalat Saya lupa Itu kitab Seakan-akan dihafal Jadi kita kalau Kang Mau ngaji bab ini nih Ayo muka Belum saya baca Dia ngerti Bahkan ibaratnya sama Ibaratnya sama Kitab Ajib Ajib Sekarang jadi kiai di Lampung Semoga Allah menjaga beliau Itu salah satu yang Menginspirasi saya Kemudian Baca kitabnya serius Sampai sekarang Kalau diadu Nausorofnya Kalah saya Pasti kalah Karena beliau Mengerti alfiyah Dengan baik Kalau kita Ya Dibaik-baikin Dan Jangan lihat Nausorof aneh Yang penting kita paham Sampai kita baca ya Tapi insya Allah bisa Insya Allah Dulu kita Talaki Nausorof Dua kali Dengan Syekh Aiman Syawwa Kalau boleh disebut Beliau Sibawai Adal Asr Insya Tadir Sibawai Zaman sekarang Beliau lah Syekh Aiman Syawwa Satu kalimat Itu satu kata Bisa di-irop Bisa dijelaskan Struktur kalimatnya Lebih dari satu modal Nah itu saya belajar Dengan beliau Sampai Quran itu Sudah Meng-irop berkali-kali Bisa begini Bisa begini Bisa begini Sampai kepala itu Beruban Beruban sebelum saatnya Baik teman-teman Nah ini Menamanya Bani Arwah Atau Bani Ruh Jumlah mereka Berapa Setiap saat Jadi walaupun Kita bersedih Tantum sedih gak Kiai meninggal Ulama meninggal Hafiz meninggal Habib meninggal Sedih kita Gimana gak sedih Ilmu ada di kolbunya Yang tadi kita Problalamin itu Terkubur Dengan terkuburnya mereka Kita sedih Cuma mau sedih terus Kazi binti ya Kata Musa Kalau gak Gak ngaji Orang-orang yang sedih itu Bohong Kata Musa Pembukaan kajian Sahih Bukhari Musa Begitu Nembaknya Kena semua kita Karena orang yang Sedih ya Banyak ulama meninggal Tapi dia diem aja Di rumah Dia gak mau ngaji Dia gak mau cari guru Yang bersanad Aqsebul Qazza Aqsebul Qazza Yang bener Maka teman-teman Yang melakukan Allah Mereka yang Bani arwah itu Atau disebut Roh-roh Rohnya suci Rohnya bening Tapi jangan dikira Mereka gak berdosa Mereka Tidak maksum Jadi ketika Ditiupkan ke dalam tubuh Tubuhnya tetap Berdosa Tetap mungkin punya Kesalahan di dunia Mungkin punya Kejahilan sedikit Tapi ruhnya akan Mencari Karena dia Pewaris Dia akan mencari Ilmu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Antum dikabarin orang Kamu ini keturunan Sianu loh Tapi terputus Antara Antum Dengan Sianu itu Nyari gak? Nyari Itu nasab fisik loh Gimana kalau itu Nasab rohani Inilah yang membuat Orang-orang yang Rindu kepada Nabi Itu gak tertahan Nangisnya Kalau sudah nyebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi ingat Al-Buka Is'ah Kuluhariya Ila Wahidah Nangis itu Ada sembilan Begitu Riwayat Ibn Mubarak Semua nyeria Kejulis satu Yaitu pertama Maka kalau Antum nangis Lawan terus Jangan Jangan lama-lama Karena yang kedua Kolbunya Nanti langsung Diwas-waskan Lewat darah Lewat saraf Kata si syaitan Intes uji ya Kita bilang Saya bukan suci Masuk lagi dia Waduh Kolbumu lembut ya Gampang tersentuh Begitu terus Enggak juga Waduh Kamu dilatihkan orang loh Nangis terus Biar kelihatan soleh gitu Solmut Soleh imut-imut